Halo guys, balik lagi di channel gue Hendry GV Kali ini kita akan coba ngeliat ya detik-detik profit dari Yang kemarin lanjutan video gue yang kemarin tuh Tentang cara tips atau trik nyicil bitcoin ya Yang kemarin, nah jadi kemarin tuh gue udah nyicil Kalian yang di video pertama baru tau cuma 2 kali ya Sebenernya udah lebih banyak Dan itu sampai jatuh di harga Kita liat nih 248 langsung gue beli Pas di harga 248 juta per coin Harga bitcoinnya saat itu ya Turunnya drastis gila Emang anjur parah saat itu Tapi disini kalian bisa liat Naik menjadi 263 juta Berarti profit dong Profit pasti Tapi gak semuanya belum Jadi ini masih kayak proses detik-detik mau profit Dan gue masih berharap Ini itu 300 lah Kayak kemarin gue jual di harga 300an ke atas dikit ya 300 juta ke atas Gue langsung jual Habis itu pas dia turun lagi gue nyicil lagi beli lagi Nah disini sebenernya kita udah untung ya Cuman belum sampai semuanya nih Kalau kalian melihat Mau lihat nih Gue sempet di 248 juta gue udah beli dan profit 254 udah profit 258 udah profit Gue beli di harga 258 juta Sama 258 juta udah profit juga Nah yang 272 sama 281 Itu belum ya guys Belum kekejar nih Nah jadi makanya gue bilang harus di harga 300 ke atas Baru gue bisa nikmatin profit Nah Kalau kemarin gue profit sampai 500 ribu Mudah-mudahan ini sampai 1 juta ya Amin 8500 juga lumayan sih Sebenernya minimal Jangan terlalu seraka ya guys Tentuin sesuai modal kalian Ya kan Nah disini kalian bisa sendirin bitcoin gue Nah Berarti kalau wawah ibatat untung gue Sekitar 2 jutaan lah ya 2 jutaan lebih Di bitcoin nih Jadi tips triknya yaitu Kalian harus paham dulu Rata-rata harga Suatu kripto yang kalian beli Ingat ya Jangan asal beli nih Karena kalau kalian gak tau Buta arah Buta harga Ya yang ada kalian tuh Nanti Takutnya belinya lagi di harga tinggi-tingginya Kayak ibarat kemarin tuh harga bitcoin Sampai tinggi banget Hampir 800 juta ya Dan itu gue yakin Kalian yang udah pernah beli di harga 800 juta Itu pasti Nyesek banget ya Sampai ternyata bitcoin bisa turun sampai Seharga 200-an juta Jauh banget jaraknya Ya tapi gak apa lah yang namanya juga belajar ya Karena yang penting kan terbiasa Jadi Itu tips dari gue Kalau kalian Mau Tetap pake trik gua Nih Jangan Pake modal Trading harian Ya Itu jangan manfaat Kalau kalian pake itu Karena Ini tuh Teknik itu perlu Kesabaran tingkat dewa Nah kalau ditanya Bang ini bakal turun lagi gak Hmm Kita liat marketnya dulu sebentar ya guys Kalau kalian nanya Ini bakal turun dulu Berarti Kita liat di Satu bulan Ya di satu bulannya ini Masih sideways ya guys Jadi masih kayak angan-angan Kalau kalian bisa liat nih Satu bulannya itu Dia ngebentuk market sideways Jadi kalau menurut gue Tunggu dia Apa ya Menembus si garis Gak ada garis trenan disini ya Disini ada gak ya garisnya Oh gak ada guys Jadi ketika Ia nanti Menembus nih Ini kan kalau kalian garis ini kan Rata nih Nah saya terus itu marketnya kayak gini Cuman merah hijau Merah hijau Merah hijau Nah tunggu Sampai dia saling menembus nih Sebenernya udah ada doji disini itu udah bagus sebenernya ya Cuman Kalian bisa keliatan gak sih Kekecilan ya Nah disini ada doji nih Kalau kalian bisa liat nih Tuh ada doji merah ini Yang seperti gue bilang Kalau candle doji merah atau hijau itu Sinyal Atau informasi Sebuah Arah market Yang dimana Tergantung konfirmasi setelahnya si doji ini nih Kalau candle hijau Yang kuat berarti bakal naik Tapi kalau candle merah Kuat Berarti bakal turun ke bawah Nah tapi kalau lemah gimana Itu bakal nunggu konfirmasi lagi Ya mungkin naik beberapa Periode ya Kedepan Cuman itu gak akan kuat-kuat banget Kalau udah nemu resisten Ya dia bakal mantu lagi Contohnya kayak gini Resistennya ada di sebelahnya nih Candle hijau ini memang lemah Sebenernya Nah candle merah ini Sebenernya udah naik ke atas Cuman ada resisten sebelahnya Yang membuat dia tuh Mendorong untuk ke bawah lagi Percis Nah disini juga ada support Nah candle merah ini ternyata Pelemahan guys Nah disini muncul candle merah lagi nih Nah kita gak tau nih Candle merah ini nanti setelah jadi hijau Atau merah Kalau masih hijau Berarti masih C2 Jadi belum ada yang tau Kalau selama sebulan Nah kita lihat Kalau selama mingguan Nah dimingguan juga sama Masih jelek banget Hancur Jadi kalian skip dulu Kalau kalian buat trading mingguan Harian Bulanan Mending Karena belum jelas Ya Kalau untuk Gak ada satu tahun dia ya Berarti maksimal sebulan dia ya Kalau disini Di 12 jam Coba 12 jam Ini agak Naik Naik Tampuan Belum terlalu kelihatan jelas Karena Supportnya ini Masih Lihat tuh Masih rata Nah disini ini ada penolakan harga nih Resisten disebelahnya ini nih Kalau ini aja udah ditembus Ya pasti dia bakal naik ke atas Jadi Untuk kalian trading harian Bulanan Mingguan Jangan dulu Apalagi per jam ya Karena ini Marketnya masih belum jelas Arahnya Dan gue juga belum pasti Dia bakal naik sekarang 300 Apa dia bakal turun lagi Karena emang lagi Ragu-ragu Si seller dan bayarnya ini Imbang nih Beli dan jual ini Saling Aduk Modal Ibaratnya gitu Nah Jadi gitu aja Kalau kalian mau pake tips trik ini sih Ya Sebenernya gampang ya Gak usah pelajarin Gak terlalu pelajari Dasar-dasarnya Tapi lebih bagus Pelajari ilmu dasar-dasar trading Jadi kalau kalian mau Kepake juga kok Di trik ini sebenernya Cuman ya Kalau kalian tau harga Rata-rata bitcoin nih Kalian sering mantau Wah harga bitcoin Kalau naik segini turun lagi Sampai 248 Rata-rata emang Dari kemarin Gue liat gue pantat tuh Harga rata-rata si bitcoin ini ya Turun di bawah 250 Pokoknya di atas 200an lah ya Di atas 200an Di atas 250 Makanya kemarin pas 248 Gue kayak Wih bagus banget nih Buat gue jual Cuman gue pake modal Kecil Ya kalau kalian Mau Tuh belinya tuh Emang harus di harga-harga Segitulah ya Jangan di harga-harga tinggi Sebenernya ini masih Harga aman sih ya Kalau kalian mau beli Di saat ini masih aman Tapi kalau Dan harga rata-rata tertingginya Saat ini tuh 300an ke atas guys Ya rata-rata Nah ada harga tinggi Nah disini juga kalian bisa liat sih Dari sini juga Kalau kalian Nggak mau Mau mudah nih Mau gampang disini nih Harga rata-ratanya Tapi ini nggak terlalu Jadi patokan ya Karena berubah-berubah nih Dua ini Jadi Kalian sendiri yang nentuin Jadi kalau kalian mau nentuin tuh Disini nggak ada tahunan sih guys Jadi per tahun itu Dia bisa Bisa naik berapa Jadi kalau kalian mau ngeliat kripto Rata-rata harganya gitu Biasanya gue dibukanya Di aplikasi pintu Jadi kalau di aplikasi pintu Atau belum ketau Harga per tahun itu Berapa dia pernah tembus berapa Nah Jadi ini detik-detik Udah profit kita nih Beberapa Koin kripto yang kita beli ya guys Cuman tinggal sisa Sedikit lagi Yang masih belum Sampai ya Sampai 300 Ke atas lah kita jual Oke Mungkin segitu aja Ingat ya Pake modal kecil Eh modal kecil Modal aman lah ya Modal Uang yang nggak akan kalian belanjain Buat keperluan Biaya listrik Atau kalian buat biaya sekolah Dan lain-lain tuh Aduh Investasi tuh Bending nanti aja Kalian tuh Jangan investasi Yang ekspetasinya tuh Tinggi banget Wah langsung gue investasi Langsung banyak duit Enggak dong Kalian harus melalui prosesnya Ketika kalian udah terbiasa Sama prosesnya trading Ya kalian bakalan jadi Terbiasa gitu Ibaat kayak kerja aja Jadi itu ya Kalo minus ya Monggo Kalo untung Alhamdulillah Yang penting kalian pahami dulu Ilmu dasarnya Oke Mungkin segitu aja Yang bisa gue kasih tau ke kalian Yang bener-beneran ini Yang bitcoin nih Sampai lah 2.500.000 Amin Nanti kita bikin lagi Video yang partnya ya Pas dia udah bener-bener Profit Dan udah gue jual Oke Dan terima kasih yang udah nonton Sampai jumpa Di next video Oke Kalo kalian mau Masih ada pertanyaan Tentang seputar trading Investasi Apapun itu ya Kalian tinggal DM aja di kolom komentar video ini Atau bisa juga DM IG gue ada di link deskripsi Klik aja Dan tanya langsung Pasti gue balas Maaf kalo agak lama Slow respon Karena ada urusan juga Kadang Pasti Tapi pasti Dibalas Oke Terima kasih udah nonton Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi